Intro Selamat malam peran netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini yang muncul lagi Roma Hurmozi yang dulu ditangkap KPK karena ada indikasi korupsi jabatan Dan bahkan disini muncul lagi bahwa akan mencalonkan diri nanti di 2024 Tetapi dia pura-pura tidak tahu Tanya soalnya lagi Roma Hurmozi memang pemilu jadi 2024 Kira-kira pertanyaan itu Seolah-olah kaget padahal dia sudah tahu Ya spekulasi muncul Apa namanya netizen berkomentar Yang namanya maling tetap maling Gira-gira seperti itulah Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar seperti ini Ini komentar-komentarnya sangat pedas sekali Ditanya soalnya lagi Roma Hurmozi memang pemilu jadi di 2024 Kira-kira seperti itu Kurang lama Sedap gini Sekali maling tetap maling Ini yang menjadi saya kutip tadi Kode deh itu sih Tiga periode ini lagi makin gelu Maling ini banyak sekali Waktu itu ya Roma Hurmozi ditangkap KPK Karena memang jual beli jabatan pada waktu itu Begitu kan Bener Rusaknya suatu negara Apalagi bekas tahanan koruptor Bisa menjabat lagi di negara tersebut Masih banyak orang-orang bersih di NKRI ini Kelamaan di penjara sampai lupa pada pemilu 2024 Dan bahkan si om-om rehat sejedak ya Belum punya simpatisan atau dana Ya kalau dia masih menjadi penasehat di partai PTK Atau masih bergabung dalam partai PTK Jadi tidak menjadi masalah begitu kan Inilah politik kita Inilah demokrasi kita Yang harus kita hormati bersama-sama begitu Tapi di satu sisi rekam jejak Sudah menyimpulkan siapa mereka begitu kan Gira-gira seperti itu logikanya begitu Dan bahkan ini nantangin Kagak kapok Emang ada mau pilih koruptor ini Efek kelamaan di bui ini mah nih Lah nongol lagi si maling Ini banyak sekali emang kritik mereka begitu Ini ruang bagusnya Kalau enggak dikebiri dihukum mati ini Emang kan masih ada masyarakat Yang mau pilih caleg mantan koruptor Kecuali keluarga dan kroni-kroninya Gue sudah biarpun dan teman Dia teman Kerabat dan keluarga sekalipun Ogah buat milih mantan nabi Apalagi koruptor pula Ini tamparan keras kepada Roma Hurmuzi Begitu kan Waktu itu ya Karena ditangkap KPK Jual beli jabatan Dan bahkan masih banyak alibi Begitu kan Dan bahkan Waktu itu yang lagi tren sekali Terhadap Roma Hurmuzi Terkait dengok doa dari Bahmon Begitu kan Yang waktu itu Mendoakan Prabowo Subianto Begitu Kemudian di edit Atau diralat oleh Roma Hurmuzi Begitu Emang lo punya otak Z ini Sepertinya kalau lihat Latar belakangnya aja Si Doi sebagai koruptor Rasanya pasti mendukung Tunda pemilu Wajah Malik gak punya rasa malu Ahlaknya sudah hancur Kenapa P3 Masih menerima Kayak gak ada kader-kader lain Wah Inilah kritikan-kritikan Dari netizen Begitu kan Di seluruh dunia Yang takut dengan pengantin rezim Hanyalah pejabat korup Apalagi bejat dan penguasa hitam Hal itu karena Memang mereka sedang berjaya Dengan menyusu kepada rezim tersebut ini Tenang Jelek Ini jelek-jelekin pemerintah Dan benci pada Pak Jokowi aja Pasti banyak lo Kok pendukungnya Masalah bekas koruptor Gak bakalan dipermasalahkan Yang penting Poin pertama tadi Masa mantan Nabi Mau nyalak siapa sih nih Kelamaan di dalam Gua nih Orang keluar-keluar sinting Ini banyak sekali Yang mengkritik kepada mereka Begitu kan Pertama adalah Mantan Nabi Katanya seperti itu Ini menjadi catatan penting Kepada demokrasi Kita harus menghargai Satu salam lain Seperti ini ya Beritanya Ini beritanya Cukup menarik sekali ya Ditanya soal nyalak lagi Roma Hurmozi Memang pemilu jadi Di 2024 Yang dipikirkan mereka Apa sebenarnya sih Begitu kan Bahkan kembalinya Roma Hurmozi Ini banyak sekali Arkomin di publik Bahkan dikaitannya Dengan wacana dirinya Akan kembali maju Sebagai calon Calak di pemilu 2024 Wow Akankah dia lolos Begitu Kita buktikan aja Begitu kan Kalau seumpam banyak yang Mendukung Atau banyak suaranya Dan bahkan lolos Ke parlemin Berarti Sudah diminati oleh masyarakat Walaupun itu adalah Mantan Nabi Begitu kan Bahkan namun Ini kaca majlis Pertimbangan P3 Itu malah berkelekar Saat ditanya Soal kabar tersebut Memang pemilunya Jadi tahun 2024 Kata Roma Kata Romi Ini Saat ditemui Di kantor DPP P3 Jakarta kami Saat ditanya Lanjut Apakah dia menemukan Sinyal-sinyal Adanya penundan pemilu Dia malah melempar Ke penyelenggara pemilu Untuk menanyakan Terkait penundan pemilu Tanyanya siapa Penyelenggara Jangan tanya sama saya Ucap sambil tertawa Dan tak hanya itu Kabar mengenai dirinya Bakal calon Menjadi ketua umum pun Dia menanggapi Dengan senyuman Dia menjawab Fokus saat ini Untuk mencapai Kemenangan di pemilu 2024 Ya Jangan lupa ya Yang namanya Mantan Nabi Rekam jejak itu Pasti ada Sampai kapanpun Pasti diulas oleh mereka Begitu kan Saya belum mengambil Keputusan soal itu Calak dan ketua umum Karena bergabungnya saya Lebih kepada upaya Untuk mengambilkan Kepercayaan umat Kepada P3 Wow Sudah membawa Nama umat disini Begitu kan Kepada P3 itu Tidak harus dilakukan Dengan mencalonkan diri Kembali melalui calak Karena sebelumnya Menjadi anggota Legislatif 2009 Saya sudah bertahun-tahun Sebelumnya Berjuang untuk P3 Tapi pada hakikatnya Berjuang Tapi pada hakikatnya Korupsi Kira-kira seperti itu Logikanya Begitu kan Itulah rekam jejak Mantan Nabi Yang harus kita Siapapun banyak Yang mantan-mantan Nabi Tidak hanya Roma Hurmuzi Begitu kan Yang lain banyak juga Mengikuti Atau menjadi calon Apa namanya Legislatif Atau di parlemen Begitu kan Artinya Kalau ini terjadi Ya inilah demokrasi kita Begitu kan Bahkan pada hakikatnya Tidak boleh hal seperti itu Dilakukan Karena elektabilitas Dan popularitas Dan citra dirinya Itu sudah tercemar Begitu kan Dengan adanya korupsi-korupsi Seperti itu Begitu Dan bahkan ya Komentar-komentar netizen Sangat pedas sekali Hari ini Bahwa selama ini Apa yang dilakukan Oleh Roma ini Ya Menurut saya Keliru besar Begitu Dalam artian ya Kalau ingin difokus dimanapun Ya terserah Karena ini adalah bagian Dari demokrasi kita Begitu Tapi perlu ingat Yang namanya mantan nabi Ya sampai kapapun Rekam jejak itu Pasti ada Begitu Inilah yang kemudian Menjadi setan penting Trust di masyarakat itu sendiri Begitu kan Apalagi Masyarakat dibohongi lagi Apakah seperti itu Begitu Ini sangat disayakan sekali Begitu kan Artinya apa Artinya selama ini Yang dilakukan oleh Roma ini Ya Citra Apa Citra sudah tidak ada Kepercayaan publik Sudah tidak ada Apalagi Percayaan masyarakat Selama ini Begitu Yang namanya korupsi Ya tetap korupsi Begitu Kecuali memang Ada kongkali-kong Semua partai Untuk Mengusung Dan bahkan Meloloskan Si Romi ini Begitu kan Kira-kira seperti itu Begitu Ini sangat menarik sekali Ya kalau kita Amati betul Bahwa persoalan hari ini Itu adalah persoalan Membangun bangsa Bersama-sama Kira-kira seperti itu Begitu Tidak lain bahwa Inilah Kebersamaan kita Yang harus kita hormati Begitu dan bahkan Roma Hurmozi itu Sekarang itu Masuk ke P3 lagi ya Karena dia akan Fokus di P3 Katanya seperti itu Tapi Pada hakikatnya Suatu saat nanti Dia pasti akan terjun lagi Begitu kan Yang namanya Nabi sampaikan pun Tidak pernah ada Kapok-kapoknya Begitu kan Karena Nabi Korupsi itu Di Indonesia Itu menjadi budaya Sehingga tidak bisa Ketika orang ditangkap Ya makalah Melambaikan tangan Atau apa Begitu kan Ini nih yang kemudian Mencari centan penting Kepada demokrasi kita Bahwa apa yang selama ini Dilakukan oleh Orang-orang Nabi Begitu kan Harus punya prinsip Dan pemikirannya Masing-masing Gira-gira seperti itu Dan bahkan saya tekankan Bahwa siapapun Yang mantan Nabi Maka jangan dipilih Karena pada suatu saat Ini sudah pengalaman Besar Begitu Kalau dia memberikan Kesempatan lagi Maka seolah-olah Orang akan Memberikan kesempatan Dan seolah-olah Akan menjadi mading lagi Kira-kira seperti itu Begitu Saya setuju sekali Kalau ada Undang-undang Mantan koruptor itu Atau mantan Nabi Itu tidak boleh Mencalonkan Sebagai anggota legislatif Kira-kira seperti itu Mungkin itu ya Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di-subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Selamat menikmati 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 Selamat menikmati